Intro Salam sejahtera untuk kita semua Kita bersyukur bertemu dalam renungan kita hari ini Mari sedang jemaat Tuhan persiapkan hatinya Kita bersama-sama belajar Kita bersama-sama merikmati hadirat Tuhan Kita bersama-sama menjengkapkan rahasia firman Tuhan hari ini Lewat renungan kita hari ini Mari sebelum kita masuk dalam renungan kita Kita memuji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan Besar anugerahmu Tuhan Anugerahmu yang telah selamatkan ku Ku hidup dalam segala kelimpahan Ku layak untuk melayani Tuhan Semua karena anugerahmu tercurah bagiku Besar anugerahmu berlipah kasihmu Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu Amin Firman Tuhan untuk hari ini dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 20 demikian Firman Tuhan aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku Yaitu Kristus Yesus Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada aku Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasih aninya Karena semuanya itu telah kulakukan Tanpa pengetahuan yaitu di luar iman Malah kasih karunia Tuhan kita itu Telah dikaruniakan Dengan limpahnya kepadaku Dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus Perkataan ini benar dan patut diterima si penuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa Dan diantara mereka akulah yang paling berdosa Tetapi justru karena itu aku dikasihani Agar dalam diriku ini Sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus Menunjukkan seluruh kesabarannya Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka Yang kemudian percaya kepadanya Dan mendapat hidup yang kekal Hormat dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Bagi raja segala zaman Allah yang kekal Yang tak nampak Yang isa Amin Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku Sesuai dengan apa yang telah Dinubuatkan tentang dirimu Supaya Dikuatkan oleh nubuat itu Engkau memperjuangkan Perjuangan yang baik Dengan iman Dan hati mulani yang murni Beberapa orang telah menolak hati mulaninya yang murni itu Dan karena itu Kandaslah iman mereka Diantaranya Himenius dan Alexander Yang telah kuserahkan kepada iblis Supaya jerang mereka Menghujat Demikian pembacaan firman Tuhan Tema Kita pada hari ini adalah Besar Anugerahmu Jelang-jelang Tuhan Ada satu lagu Yang Mungkin kita sering dengar Lagu ini Lagunya adalah Amazing Grace Sangat besar anugerahnya Merupakan salah satu Lagu rohani yang menggambarkan Besar Besarnya anugerah Allah Bagi orang berdosa Lagu ini lahir dari pengalaman pribadinya John John Newton Yang memandang Hidupnya begitu rusak dan membenci Allah Karena anugerah Allah Ia diselamatkan Selam jemaat Tuhan Seperti Rasul Paulus Paulus juga Rasul Paulus juga Menyadari dirinya dahulu Tanpa Pengenalan yang benar Adalah seorang yang jahat Dan membenci para pengikut Kristus Ia sadar bahwa dirinya Adalah orang yang Paling berdosa Dia mengakuinya Jelang-jelang Tuhan Namun Allah telah Berbelas kasihan Kepadanya Dan melimpahkan anugerah Keselamatan yang besar Bagi Rasul Paulus Allah juga mempercayakan Pelayanan kepada Paulus Dan memberikan kekuatan Kepadanya Untuk melakukan pelayanan itu Jelang-jelang Tuhan yang terkasih Tuhan mengenal Paulus Dan tahu Tantangan yang akan Ia hadapi ke depan Tetapi Tuhan yakin Bahwa Paulus dapat bertahan Dan menyelesaikannya Hingga akhir Pertandingan yang baik Jelang-jelang Tuhan Allah juga menjadikan Paulus Sebagai contoh bagi orang-orang lain Untuk percaya kepada Kristus Kesedaran diri Paulus Agar anugerah Dan kepercayaan Yang Allah berikan Kepadanya Membuat Paulus Sangat menghormati Dan memuliakan Allah Kehidupannya Berdampak bagi orang lain Gerinduan Dan gerah Pelayanan Paulus Dibanggikan Kepada anak rohaninya Timotius Dengan harapan Agar Timotius Berjuang dalam Pelayanan Dengan iman Dan hati Mulani yang Murni Tidak terlombang Ambing Tidak goya Sehingga Yang mampu Menghadapi Para penyesat Itu tadi Yang di Katakan Yang diserahkan Kepada Iblis Karena mereka Sudah dinasih hati Diingatkan Tapi tidak mau Tetapi mereka Malah Menyesatkan Yang lain Anugerah Allah Yang dialami oleh John Newton Dan Paulus Telah mengubahkan Kehidupan mereka Mereka yang dahulu Hidup dalam Perbudakan Dosa Dalam hidup Dalam menghujat Allah Menghujat Tuhan Membenci Allah Dan pengikutnya Diubahkan Menjadi Pelayan-pelayan Allah Yang militan Ya Ini Tidak ada kata Terlambat Bagi siapapun Untuk menerima Anugerah Allah Yang mengubahkan Kehidupannya Bagi setiap orang Yang telah mengalami Anugerah itu Jangan berdiam diri Layani dia Sepenuh hati Dan jadilah berkat Bagi orang lain Ini yang penting Sedang-sedang Tuhan Ya Anugerah Allah Kalau Sudah kita dapatkan Pergunakan dengan baik Sedang-sedang Tuhan Anugerah Allah Bagi kita Sungguh besar Kalau kita Mau Datang kepadanya Ya Kalau kita Mau Menyerahkan Hidup kita Kalau kita Mau Merendahkan Diri kita Kepada Tuhan Kalau kita Mau Mengakui Kesalahan Dan dosa-dosa kita Dan kita Mau Dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi Perpanjangan Tangan Tuhan Untuk menjadi Saksinya Seperti Rasul Paulus Dan Anak Keluhaninya Timotius Ya Inilah Yang dialami oleh Rasul Paulus Dia Menguterahkan Pengalaman hidupnya Dan Menulis surat Kepada Pemaninya Timotius Agar Jemaat yang ada Di Epesus Paham dan Mengerti Siapa dulunya Rasul Paulus Dan siapa dulu Sekarang Rasul Paulus Karena Tuhan Sudah mengubahkan Dia Dan Tuhan Memberikan Anugerah Yang besar Kepada Rasul Paulus Dan Timotius Ini yang mau Yang dipesankan Kepada Jemaat yang ada Di Epesus Jangan mudah Terpengaruh oleh Ajaran-ajaran Sesuatu yang lain Ya Jangan mudah goyang Jangan mudah bimbang Tetapi Jalanlah Di jalan Tuhan Terus jalan Agar Anugerah Tuhan Besar Untuk kita Amen Kita berdoa Terima kasih ya Tuhan Untuk firman Hari ini Kami percaya Anugerahmu Sungguh besar Untuk kami ya Tuhan Kami mau Dipakai oleh Tuhan Luar biasa Kami mau Tuhan Diubahkan oleh Tuhan Seperti Rasul Paulus Kami mau ya Tuhan Mengakui Kesalahan kami Dan Tuhan Agar kami Dipakai Tuhan Luar biasa Dan Anugerahmu Nyata Kami terima Dan kami rasakan Dan berkirpan Terima kasih Untuk firman Hari ini ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Bersyukur Berterima kasih Amin Amin Besar anugerahmu Anugerahmu Berlimpah kasihmu Semakin hari Semakin hari Semakin bertambah Besar anugerahmu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati